Intro Jaksa Pinangki Sirna Malasari duduk di kursi terdakwa pengadilan tindak pidano korupsi Jakarta, Rabu 23 September 2020. JPU mendakwa Pinangki menerima swap 500 ribu USD dari pengusaha Joko Chandra. Swap ini disebut baru setengah dari V1 juta USD yang dijanjikan Joko Chandra atas korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Uang swap untuk Pinangki ini terkait pengurusan fatwa MA melalui kejagung agar MA mengeluarkan fatwa yang berpendapat fonis penjara terhadap Joko Chandra tak bisa dieksekusi. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Mantan Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini tampil beda. Datang dengan gamis cantik dan kerudung merah muda, memakai high heels berwarna hitam dan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!